Wow, jenis alat-alat berat dan fungsinya Number 1 Wow, telehander Telehander digunakan untuk pekerjaan di mana forklift atau mesin pengangkat tidak memadai Tugasnya untuk mengangkat benda yang lebih berat daripada forklift dan dapat mengakses area yang jauh dan lebih tinggi juga karena memiliki lengan yang bisa diperpanjang Bannya sungguh besar dan tebal sehingga cocok untuk kondisi luar jalan atau out front Number 2 Gleder Motor gleder atau gleder termasuk alat berat yang dapat meratakan tanah dengan pisau panjangnya Selain mengolah tanah, gleder bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanggul menimbun kembali tanah galian Pemeliharaan jalan atau membuat landasan pertama saat ingin mendirikan jalan raya Bisa dikatakan kendaraan berat ini digunakan saat proses awal atau akhir dalam sebuah konstruksi Nomor 3 Trok kren Trok kren adalah salah satu jenis kren yang digunakan untuk memindahkan bahan-bahan, alat-alat, ataupun beban di lapangan Pada industri-industri atau pabrik-pabrik areal pembangunan dan sebagainya Trok kren hanya mengangkat beban-beban dalam jumlah besar dan dalam jarak yang sangat terbatas Nomor 4 Scissor lift Scissor lift adalah alat kerja yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian tertentu Ada yang beroperasi dengan menggunakan listrik dan tenaga mesin berbahan bakal, minyak, atau baterai Alat ini sangat membantu pekerjaan manusia Alat ini sangat dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dijangkau karena posisi yang tinggi Nomor 5 Light Tower Light Tower atau menara lampu adalah alat berat yang berfungsi untuk menerangi pekerjaan saat malam hari atau saat konstruksi tidak tersedia cahaya alami Mesin ini biasanya bertenaga diesel dan dapat dibawa keluar jalan raya atau off-road Ia terdiri dari generator yang dipasang pada sepasang roda dan lampunya terletak di atasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!